Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari minggu, selamat beribadah. Saudaraku puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, minggu 16 Oktober 2022. Saya menyampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua dimanapun kita berada. Dari Pekan Baru Indonesia, saya menyapa seluruh saudara-saudaraku yang tetap setia mengikuti renungan ini. Mari kita bersama-sama satukan hati untuk lebih dalam lagi mendengar firman Tuhan. Kita rendahkan diri kita, kita boleh mengasihi dan bahkan kita memberikan hidup kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Nah saudaraku, kami kita bersyukur kepada Tuhan, pada saat ini kita dapat datang kepada Tuhan dengan seluruh hidup kita. Dan mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah gendakmu di dalam hidup kami seperti di surga. Iya Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami dapat mengekspresikan cinta kami kepada engkau. Kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firmanmu. Kuduskan setiap kami, layakkan kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh tertanam, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Ini kami ya Bapak, penuhi kami, urapi kami. Engkau yang ada di dalam hati kami, engkau yang memberikan kami pengertian baru, sehingga kami cakep di dalam mengerjakan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya setiap kami memiliki hati yang taat kepada firmanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Amsal 13 ayat 1 sampai dengan 24. Judul firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini adalah Gampang dapat dan gampang hilang. Mari saya ajak saudara-saudaraku untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Anak yang bijak Mendengarkan didikan ayahnya Tetapi seorang pencomoh tidak mendengarkan hardikat Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik Tetapi nafsu seseorang pengkhianat Ialah melakukan kelaliman Siapa menjaga mulutnya dan memelihara nyawanya Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan Hati si pemalas penuh keinginan Tetapi sia-sia Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan Orang benar benci kepada dusta Tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri Kebenaran menjaga orang yang salah jalannya Tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa Ada orang yang berlagak kaya Tetapi tidak mempunyai apa-apa Ada pula yang berpura-pura miskin Tetapi hartanya banyak Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang Tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman Terang orang benar bercahaya gemilang Sedangkan pelita orang fasik padam Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat Mempunyai hikmat Harta yang cepat diperoleh akan berkurang Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya Harapan yang tertunda menyedihkan hati Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan Siapa meremehkan firman Ia akan menanggung akibatnya Tetapi siapa taat kepada perintah Akan menerima balasan Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan Sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut Akal budi yang baik mendatangkan karunia Tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat Mencelakakan mereka Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan Tetapi orang bebal membelemberkan kebodohan Utusan orang fasik menjurunguskan orang ke dalam celaka Tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan Kemiskinan dan cemo'oh menimpa orang yang mengabaikan didikan Tetapi siapa mengindahkan teguran Ia dihormati Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang Orang berdosa dikejar oleh malapetaka Tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar Humah orang miskin menghasilkan banyak makanan Tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya Tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya Amin Nah saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Dunia saat ini banyak menawarkan hal-hal yang serba instan Praktis dan cepat Tetapi untuk meraih keberhasilan dalam hidup tidak ada yang instan Semuanya membutuhkan proses Kita perlu memiliki ketekunan untuk melalui semua proses ini Karena ketekunan dan kesabaran adalah cara terbaik Untuk mendapatkan hasil yang sempurna Saudara ku Supaya kita memerlukan ketekunan Dan kita melakukan gendak Bapak Supaya kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan Jika kita ingin menerima janji Tuhan secara penuh Tekunlah dalam segala usaha Ataupun pekerjaan yang sedang kita lakukan Ketahuilah Harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia Sebab kasih karunia Tuhan besar bagi kita orang percaya Saudara melalui amsal ini kita dapat belajar Bahwa didikan yang didapat karena kesabaran seorang ayah Di dalam mendidih anaknya Serta ketekunan sang anak di dalam mendisiplinkan diri Menghasilkan buah dalam wujud karakter yang baik Namun orang lebih suka mengambil jalan pintas Untuk memperoleh apa yang diinginkan Tidak akan pernah bisa berlama-lama menikmatinya Karena semua yang baik yang berharga bermilai Butuh perjuangan Amsal menekankan pentingnya memiliki karakter yang baik Itu dapat diperoleh melalui didikan jangka panjang Yang melibatkan juga ketaatan dan keterbukaan Orang yang diajar Melalui proses kerja yang sama Akan terbentuk orang yang menjaga mulut Dan yang kemudian akan menyelamatkan nyawanya Orang yang rajin bekerja dengan sendirinya mengumpulkan kekayaan Tetapi orang yang hidupnya mengutamakan atau mempraktekkan kebenaran Pasti akan dipelihara oleh kebenaran itu sendiri Terangnya akan bersinar cemerna Serta benderang Karena dia adalah orang yang bertambah-tambah hikmat oleh nasihat Nasihat bijak Kebalikannya akan terjadi dalam hidup orang fasik Yaitu orang yang tidak mau belajar kebenaran Hanya mau mengambil jalan pintas Banyak keinginan Namun malas bertindak Akibatnya Ambil jalan pintas dan merugikan orang lain Maka terjadilah pencurian Korupsi dan manipulasi Hasilnya akan sia-sia Karena kekayaan yang diperoleh dengan cepat Akan cepat pula habisnya Atau Orang yang biasa curang dalam mendapatkan kekayaan Tidak akan memiliki rasa aman Karena ia akan curiga kepada orang lain Ia akan curiga kepada orang lain Dan berlaku licik Sama seperti dirinya Maka satu-satunya yang dapat memberikan rasa aman Di dalam diri kita adalah Kehidupan yang benar sebagai dasar hidup yang berhikmat Dengan kebenaran yang mendasarkan hikmat Akan membuat setiap pilihan kita Menjadi kesempatan untuk dapat berbuat baik Dan menjadi pelaku kebenaran Demikianlah saudara-saudaraku Biarlah kita boleh menerima janji Tuhan Dengan penuh Serta tekun di dalam setiap usaha pekerjaan yang kita lakukan Dan ketahuilah Bahwa harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia Sebab besar kasih karunnya Tuhan di dalam hidup kita Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar Pada hari ini saudaraku Mari kita renungkan Kita cenderungkan hati kita kepada Tuhan Biar kita tidak condong kepada hal-hal yang praktis Yang instan ataupun cepat Tetapi setia kepada setiap proses kehidupan Dan kita mengupayakan agar semakin bertumbuh dan berbuah Di dalam iman dan percaya kita Serta pelayanan kita Amin Mari kita satukan hati untuk berdoa Terima kasih Bapak yang baik Kami bersyukur buat firmanmu yang sudah mengajar kami Menegur kami Berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya Ajar kami, ingatkan kami, sadarkan kami Sehingga firman Tuhan menginsafkan kami Membawa kami semakin intim Semakin menjadi pelaku firmanmu Ini kami Bapak Teguhkan hati kami Biar kami tersetia Dan kami menjalani proses hidup kami Dengan benar Mata kami tertuju kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Kami menikmati proses-proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami Kami konsisten Dan kami tekun Serta persisten Di dalam setiap keadaan Kami tidak pernah Mudah menyerah Tapi kami akan kuat Teguh di dalam Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Semangat hari minggu Semangat beribadah saudara-saudaraku Tuhan Yesus memberkati Haleluya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton